Bertaubat, kemudian beramal lagi, lebih banyak lagi, ditambah-tambah amalnya supaya nanti lebih berat lagi timbangannya. Bertaubat, kemudian beramal lagi, ditambah amalnya supaya nanti lebih berat lagi. Kalau Pak Ustaz Somad itu membahas masalah dajjal, nanti saya nonton videonya dulu ya, baru saya komentari. Oh ya, sudah bagus ya. Baiklah, selamat malam saudara-saudara sekalian di seluruh Indonesia atau di mana saja video ini bisa ditonton. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua untuk keselamatan nanti pada hari kebangkitan. Sebab itu yang terpenting. Dari segala yang penting. Dari segala yang penting karena masalah kehidupan kekal. Ya, percayalah saudara-saudara sekalian bahwa yang namanya kehidupan kekal itu ada ya. Bahwa yang namanya alam gaib itu, alam roh itu ada. Itu sulit dipungkiri ya, sulit dipungkiri. Dan itu sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Ya, di mana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Kenapa ada orang, kenapa Tuhan Yesus membangkitkan orang mati? Supaya ada bukti bahwa ada alam kebangkitan. Jadi, Tuhan Yesus membangkitkanlah seharus supaya ada bukti bahwa ada kebangkitan. Tapi tentunya tidak perlu Tuhan Yesus membangkitkan semua orang mati. Kalau cucu juga, kalau dibangkitkan semua orang mati. Ya, dibangkitkan satu orang saja sudah luar biasa itu. Ya, saudara-saudara sekalian. Video ini berjudul menjelaskan tentang bagaimana itu penebusan dosa. Ya, sebab saya lihat itu di channel-nya mu'alab, di channel-nya mu'alab Islam. Dalam hal ini, Aristo. Ya, di channel-nya Pak Aristo itu ada perbatasan antara orang Islam dengan orang Kristen. Di mana orang Kristen itu agak kurang mampu menjelaskan masalah penebusan dosa itu. Sehingga saya di dalam video itu, di dalam perdebatan itu saya hadir di situ. Saya membiarkan ya, saya membiarkan kedua pembicaraan itu. Bukan saya sebenarnya membiarkan, tapi tidak diberi kesempatan. Karena kalau aturannya itu di dalam perdebatan itu, kalau kita tidak diberi kesempatan, ya jangan berbicara, tidak boleh memotong pembicaranya orang. Tapi kadang-kadang juga saya memotong. Ya, saya memotong pembicaraan. Jadi, orang Kristen itu menjelaskan, saya sampaikan sebenarnya di situ bahwa anda itu kurang, coba ingat perjanjian lama, ya kalau mau menjelaskan itu masalah pengempunan atau penebusan atau dosa yang ditebus, ya kenapa ada dosa ditebus, ya terima kasih kepada Tegar Jiwa. Ya, bagus Pak, lanjut ya Pak Tegar Jiwa, terima kasih atas informasinya. Jadi, sepertinya terjadi juga delay ya, bahwa dari tadi saya melakukan live, tetapi baru muncul ini, Bapak Tegar Jiwa, bagus Pak, lanjut ya. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sebenarnya banyak persoalan-persoalan di perdebatan itu, ya saya perhatikan saudara-saudara sekalian. Bahkan di dalam perdebatan itu, saya sampai beberapa kali menaikkan tangan begini, artinya jurusan saya lagi, jadi beberapa kali saya menaikkan tangan untuk berbicara. Tetapi, karena banyak orang mau berbicara, akhirnya saya tidak mendapatkan kesempatan. Jadi, itu salah satu kelemahannya, ya kalau di dalam perdebatan itu, terlalu banyak orang mau bicara, terlalu banyak orang mau bicara, ya. Ya, saudara-saudara sekalian, penebusan dosa, ya. Sebenarnya kalau kita ingat di perjanjian lama itu, kita tidak akan kesulitan, umat Kristen tidak akan kesulitan menjelaskan tentang penebusan dosa, ya. Bahwa, ingat, ya diingat baik-baik saudara-saudaraku yang Kristen, bahwa masalah itu di awal mulanya itu, masalah di mana Adam dan Hawa itu memakan buah-buah pohon yang terlarang itu. Nah, itu kan dilarang ya, dilarang, dimakan. Ya, saya tidak usah sampai mendetail-detailnya ayatnya ya, tidak usah itu. Karena kalau dibaca lagi ayatnya begini, bertele-tele, ya. Ya, itu pada waktu dia makan itu jelas dia sudah berdosa. Karena berdosa, ya kan kutukannya itu kutukan mati, artinya ya dikutuklah. Artinya tidak usah dikatakan dikutuk mati, pokoknya dikutuk. Jadi orang yang memakan buah itu dikutuk, begitu. Tapi karena Yahwah itu, dalam hal ini Bapak ya, dalam hal ini Bapak maupun Sampirman, karena yang ngomong itu Sampirman ya, Sampirman yang ngomong itu, bukan Bapak yang ngomong. Sampirman itu ngomong, ya. Kalau kamu berdosa itu, ya saya harus kutuk. Saya sampaikan secara bahasa sederhana, supaya mudah dipahami. Eh kau Adam itu, kau sudah makan. Bukankah saya sudah kasih tahu bahwa kalau kau makan itu kau terkutuk. Saya kutuk kamu. Tapi karena rasa kasih sayang besar dari Sampirman itu, Sampirman itu dalam hal ini sama dengan kehendaknya Sampirman Bapak. Ini sekaligus saya jelaskan teologi juga ya. Supaya antara anak dengan Bapak itu satu, ya. Yang berfirman itu, yang ngomong itu kepada Nabi Adam itu adalah Sampirman itu. Tapi belum bisa dikatakan, kita mengatakan sang anak. Tapi saya mengatakannya untuk menjelaskan saja, ya. Sampirman itu ngomong sama Adam. Nah, karena begitu besar kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu yang ada di dalam Sampirman itu, maupun yang ada pada Bapak itu, sama. Maka dikatakan satu. Allah dengan Bapak, Tuhan Yesus Kristus, dengan Allah itu satu. Dengan Bapak, ya satu. Apa yang dikendaki? Dan kekuasaannya juga, ya. Satu. Kuasa membangkitkan orang mati. Sama-sama kuasa membangkitkan orang mati. Bapak kuasa membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus juga kuasa karena kuasa itu. Jadi dia yang berbicara itu. Karena begitu besar kasih karunianya. Sang Bapak maupun sang anak. Karena kasih karunianya itu satu. Maksudnya sama-sama. Kasih karunianya itu sama-sama. Itu. Kau itu makan buah terlarang itu. Kau harus mati. Ya, tapi karena besar karunianya. Kasih karunianya. Yang dikutuk itu adalah tanah dialihkan. Supaya. Supaya. Adam jangan mati. Dengan hawa itu. Adam. Dengan hawa itu jangan mati. Maka dialihkan. Jadi kalau mau mana. Kayak menembak orang. Ini orang saya. Kalau melanggar ini orang saya bunuh. Begitu maksudnya. Betul-betul melanggar. Tapi ini orang yang mau menembak ini. Ya, kasihan. Wah, kasihan kalau saya tembak ini orang mati. Lebih banyak yang lain yang saya tembak. Begitu maksudnya itu ayat itu. Jadi yang ditembak yang mana? Yang ditembak itu tanah. Tanah ini. Bumi. Ya. Sehingga dikatakan dosanya itu. Mengampuni dosa dunia. Ya, dunia yang berdosa. Karena dialihkan. Dialihkan. Karena disini sudah mulai kita harus mengembangkan pemikiran. Dunia itu. Sudah dikutuk. Sudah dikutuk. Apa kaitannya nanti dengan penebusan dosa. Itu jelas. Itu urutannya. Jelas logikanya. Logikanya bagus sekali. Tidak bertele-tele. Mudah dipahami. Keturunannya Adam itu setelah dia dikeluar dari peredaus. Karena ada juga pertanyaan disitu dari kelompok Islam. Peredaus itu ada di mana? Ya, orang Kristen itu agak anju, agak kacau juga. Ya, peredaus itu ada di dunia ini. Jadi, setelah keluar dari. Dikeluarkan dari peredaus itulah. Semua orang yang lahir itu. Berasal dari dunia. Bumi ini. Karena Adam itu makan dari. Makan dari hasil bumi. Makan buah-buahan. Makan. Makanan yang berasal dari bumi. Jadi, Adam bisa hidup. Bukan lagi atas fasilitas dalam surga. Tetapi pada waktu dia terusir dari peredaus itu. Taman peredaus. Dia harus berusaha. Berusaha itu dengan cara. Ya, buah-buahan. Dengan cara bertani dan lain sebagainya. Dengan cara beternak. Itulah yang dimaksud. Setelah dia makan itu. Karena itu tanaman dari bumi ditanam. Demikian pula hewan itu. Hewan itu dia makan tanaman. Maka dia. Semua yang masuk di mulutnya kambing itu. Atau hewan itu. Itu berasal dari bumi. Sedangkan bumi itu berdosa. Sudah dikutuk. Bumi itu sudah dikutuk. Ya, saudara-saudara sekalian. Jadi begitu prosesnya panjang terus. Sampai kepada Musa. Sampai kepada nabi-nabi lainnya. Nabi-nabi lainnya. Sampai kepada Daud dan seterusnya. Semuanya itu dia makan berasal dari bumi. Ya, makan nasi. Makan roti kalau di sana. Makan kurma atau apa. Makan dari bumi itu dia makan. Makanan yang dari bumi itulah. Yang menjadi daging itu. Ya, itu sebabnya kalau orang meninggal. Dido'a dari debu kembali menjadi debu. Dari debu kembali menjadi debu. Jadi itu yang berdosa. Jadi ini sebenarnya ini bumi. Jadi ini bumi ini. Ini kulit-kulit kita. Tulang-tulang kita. Bumi semua ini. Berasal dari bumi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus. Mata kau itu berasal dari. Dari iblis. Ya, memang. Karena yang menjadi iblis itu secara anunya. Secara ditaksir. Sebenarnya bukan sebenarnya iblis. Sebenarnya kamu itu berasal dari tanah. Tapi Tuhan Yesus. Kamu itu dari iblis. Saudara-saudara sekalian. Jadi cocok itu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa kamu itu dari iblis. Yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus itu. Maksudnya itu berasal dari tanah yang terkutuk itu. Tanah yang terkutuk itu masuk kategori iblis. Karena dia dikutuk. Karena dia dikutuk. Jadi untuk melepaskan kutukan itu. Kan kalau di perjanjian lama itu. Kalau orang berdosa. Potong kambing. Untuk menembus dosa. Jadi penembusan dosa di perjanjian lama itu. Potong kambing. Potong kerbau. Potong. Ya yang bisa dipotong. Potong sapi. Kalau di perjanjian lama itu. Untuk menembus dosa. Nah itu dosanya sendiri yang dia disebut. Saya berdosa. Saya potong kambing. Begitu saja. Sudah selesai. Kalau di perjanjian lama itu. Nah sekarang kalau dunia berdosa bagaimana? Bagaimana caranya kalau dunia berdosa? Akibat dari dikutuknya dunia ini. Tentu ada yang harus dikorbankan. Daya dikorbankan itu bukan. Bukan main-main. Bukan. Kayak harus. Untas saja dikorbankan untuk menembus dosa dunia. Itu tidak lohis. Tidak terlalu. Tidak terlalu ini. Tidak terlalu. Menghapus. Atau tidak terlalu. Tidak terlalu diterima. Kalau cuma. Dunia ini berdosa. Potong onta. Seratus ekor. Dua ratus ekor. Ya tidak. Yang dikorbankan. Yang manusia. Manusia itu sendiri yang. Dalam hal ini. Tuhan Yesus Kristus. Kalau yang lain-lain itu. Yang disalib. Yang orang-orang. Yang penjahat. Yang disalib misalnya. Di zaman pemerintahan. Di zaman pemerintahan. Raja-raja dulu itu. Sebab baik. Sebenarnya itu baik raja. Bukan raja-raja di. Diamannya. Tuhan Yesus. Tapi. Yang sebelumnya itu. Kadang-kadang mereka memang mengorbankan manusia itu. Manusia itu dikorbankan untuk. Dia memperoleh apa. Dia menginginkan apa. Kadang-kadang memang manusia dikorbankan. Tetapi itu kan pengorbanan untuk dewa-dewa. Itu dilarang. Dilarang itu. Jadi pada waktu itulah penyaliban itu. Saudara-saudara sekalian. Disitulah. Dosa dunia ini ditebus. Jadi saya rasa tidak terlalu ruwet itu penjelasannya. Tidak terlalu ruwet itu penjelasannya. Jadi dunia ini dikutuk. Karena tidak mungkin Adam itu dikutuk. Kutukan itu dialihkan ke bumi. Yang menjadi masalah. Kita ini. Mulai dari keturunan Adam. Nu itu berasal dari tanah. Kenapa dikatakan berasal dari tanah? Karena dia makan itu. Untuk hidup itu. Dia makan. Makanan itu dari tanah. Dan dengan bantuan sinar matahari. Supaya terjadi. Pembentukan makanan itu. Biji-bijian. Buah-buahan. Bahkan binatang. Binatang makan rumput. Rumput dari tanah. Jadi tidak ruwet itu penjelasannya. Tidak ruwet. Jadi saudara-saudara sekalian. Itulah yang dimaksud dengan penebusan dosa. Bukan. Orang Islam itu. Dia bodoh memahami masalah itu. Karena dia. Dipikirannya itu dosa-dosa. Kayak dosa-dosa sehari-hari kita ini. Kayak dosa-dosa sehari-hari kita ini. Itu yang ditebus. Eh bukan itu. Bukan itu. Kalau ada orang. Islam memahami itu bahwa. Misalnya saya ini. Tadi saya berbohong. Sehingga berdosa. Dosa itu yang ditebus. Bukan itu yang dimaksud itu. Penebusan dosa itu. Dosanya bumi. Karena dikutuk. Jadi. Ada yang dikorbankan untuk membersihkan dosa bumi ini. Supaya yang makan dari bumi ini tidak berdosa lagi. Ya. Jadi yang ditebus itu yang sebelum. Ya. Dan yang sesudah. Yang sekarang ini secara otomatis. Sebelum disalib. Itulah yang ditebus. Sesudah disalib. Termasuklah kita ini. Sudah bersih. Karena sudah ditebus dulu. Jadi kalau kita ini masuk kategori. Diberkati. Diampuni. Diberkati. Ikut menikmati hasil daripada penebusan itu. Karena kita hidup ini. Makan dari tanah. Bertani. Negara-negara. Super power itu. Bertani juga. Dia tidak bisa makan. Kalau tidak bertani. Bertani itu di tanah. Akar-akar tanaman itu menyerap. Menyerap untuk menjadi buah-buahan. Kalau di dalam Injil Thomas itu lebih jelas lagi. Berbahagialah macan. Berbahagialah macan yang dimakan manusia. Apa itu? Berbahagialah macan yang dimakan manusia. Karena dia menjadi manusia. Celakalah manusia yang dimakan macan. Karena dia menjadi macan. Itu kalau di dalam Injil Thomas. Luar biasa lagi di situ. Jadi artinya berubah itu. Jadi kalau manusia makan macan. Berbahagialah macan itu. Karena macan itu menjadi manusia. Ya kalau yang memakan itu masuk surga. Ya macan itu masuk surga. Berbahagialah ikan yang dimakan oleh orang sale. Karena ikan itu menjadi manusia. Sehingga dia ikut merasakan surga juga. Begitu. Di Injil Thomas itu penjelasannya. Saudara-saudara sekalian. Sudah berjalan 23 menit. Sebenarnya banyak. Ya saya rasa sudah clear ya. Sudah clear masalah penebusan dosa. Bahwa tidak perlu saya tunjukkan ayat-ayatnya. Sudah karena ya merepotkan juga sih. Menunjukkan ayat-ayat. Kenapa ayat-ayat itu. Lebih baik penjelasannya ayat-ayat. Saya sampaikan. Karena saya berpikir begini. Misalnya perbandingannya. Analoginya ya. Kalau anak SD itu tahu. Nyanyi lagu Pancasila. Kan ayat-ayat itu. Ayat-ayatnya. Baru da Pancasila. Dia hafal itu. Tapi kalau ditanya apa itu. Masuknya Pancasila. Ya dia tidak tahu. Sementara saya tidak tahu lagu Pancasila. Menyanyikan tidak bagus suaraku. Untuk menyanyi lagu Pancasila. Ya tapi saya bisa menjelaskan. Tentang Pancasila. Jadi saudara-saudara sekalian. Jangan bangga dengan orang-orang. Penghapal dari dalil. Dia hafal-hapal dalil. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa yang dia hafal. Dia tidak bisa menjelaskan. Saudara-saudara sekalian. Saya lihat dulu. Jadi sudah paham ya. Mudah-mudahan saudara-saudara aku yang Kristen. Supaya bisa melawan berdebat. Ya bisa melawan berdebat dengan orang Islam itu. Ya pelajari perjanjian lama dengan baik. Banyak membaca buku-buku. Banyak memperhatikan pendeta-pendeta yang berkelas. Misalkan kalau saya memang kalau misalnya masalah kekeristanan itu. Saya cari pendeta-pendeta yang buku-bukunya berkelas. Ya memang berkelas. Ya saya cari. Jadi misalnya bukunya tentang Atanasius dan Arius. Ya jadi Arius saya pelajari. Kemudian Atanasius. Jadi saya suka pelajari lawannya. Jadi kalau ada lawannya pendeta itu saya pelajari. Termasuk pendeta yang bertentangan dengan saya itu adalah pendeta Henry Tandiansa. Jadi saya biasa nonton itu Youtubenya. Untuk mengetahui. Dan saya tidak melakukan di situ semacam counter. Saya tidak meng-counter. Atau tidak meng-counter. Jadi dia paling-paling saya berikan tanda laik. Bahwa saya menonton video Anda. Tetapi saya tetap mengkritik. Bahwa lebih baik Pak Henry Tandiansa itu berpikir ulang untuk masuk ke dalam Trinity. Trinity yang bagaimana? Trinity setara dengan tidak setara. Karena kenapa saya sampaikan ini? Karena di video tadi itu sorenya itu saya berdebat lagi masuk di Aristo. Ada lagi orang yang berkata bahwa Trinity itu bermacam-macam. Ya memang bermacam-macam. Bukan satu itu Trinity. Banyak Trinity. Jadi ada Trinity setara dengan tidak setara. Ada Trinity yang kedua-duanya diambil. Jadi sebenarnya banyak sekali itu kalau mau dijelaskan itu. Jadi usahakan itu kalau sesuai dengan Alkitab. Jadi di dalam Alkitab itu ada keterkadang Yesus itu. Tuhan Yesus Kristus itu setara dengan Bapak. Ada juga ayat di mana tidak setara dengan Bapak. Jadi diambil kedua-duanya. Jadi Trinity setara dengan tidak setara. Jangan berpihak kepada satu saja. Karena Anda membuang ayat-ayat Alkitab. Misalnya kalau Trinity setara saja yang Anda pahami itu Anda akan jatuh kepada oneness. Anda akan jatuh. Sekalipun Anda Trinity. Tetapi di dalam pemahaman Anda setara anak dengan Bapak. Itu sama dengan oneness saja itu. Dada. Boleh dikatakan sudah oneness itu orang kalau dia sekalipun dia tergiti. Tetapi setara. Oneness juga. Jadi setara dan tidak setara. Karena jelas tertulis di dalam Alkitab. Bahwa ada yang setara dan tidak setara. Saudara-saudara sekalian. Apalagi apakah saya menjawab pertanyaan sekarang. Disini kayaknya kurang berjalan dengan baik. Kemudian yang paling dibawa saya lihat. Mus'ab bin Umair. Ini punya channel stres. Pengikutnya pun stres. Banyak. Ya. Ya Mus'ab bin Umair. Ya Mus'ab bin Umair menyatakan saya ini stres. Pengikutnya juga stres. Ya kalau saya stres bagaimana caranya saya bisa bercerama. Kan sudah terjawab. Orang stres itu tidak bisa bercerama. Bikin video sampai beberapa kali. Video saya itu sudah lebih 50. Kalau video-video yang saya hapus itu sudah lebih banyak lagi. Ya ada beberapa video itu yang saya hapus. Karena saya melawan. Dari dulu itu saya melawan mayoritas. Ya jadi saya mengkritik Pak Ustaz Somad. Di situ video saya itu lebih banyak yang tidak suka. Daripada yang suka. Dan dia saya hapus. Jadi saya bikin video mengkritik Pak Ustaz Somad. Lebih banyak yang tidak suka. Jadi sebenarnya sudah lama saya bikin video. Sudah tahun. Ya. Tapi sudah di. Sudah saya hapus. Jadi kepada saudara aku tadi yang mengatakan saya stres. Ya saya tidak stres. Saya justru pelong. Ya pelong saya punya otak untuk memahami. Tuhan dan Allah. Memahami Allah dan Tuhan itu. Otak saya menjadi kemerlang. Menjadi tidak. Tidak mumput. Tidak nyut-nyut. Itu memikirkan tentang. Tentang Tuhan. Ya pelong. Apa lamanya. Bebas. Ya bebas. Tidak terkenal. Tidak terkungkung. Tidak dikuk. Kuk. Tidak terkuk. Ya. Tidak menjadi beban. Tidak menjadi beban. Saya di dalam memahami. Kitab-kitab suci. Ataupun firman Tuhan. Tidak terkenal. Seti ini mana. Ada. Tidak. Tidak tadi. Tidak tadi. Saudara-saudara sekalian. Sudah banyak komentar. Siapa lagi ini. Ya, selamat malam kepada semua Selamat malam kepada umat-umat Kepada umat Kristiani Anda adalah umat yang Standar moralnya lebih tinggi Ingat saudara-saudaraku Bagi yang Kristiani Ajaran Tuhan Yesus Kristus itu Standar moralnya lebih tinggi Dibanding dengan ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan surganya juga Lebih Bagaimana memberinya namanya Lebih Lebih berkualitas lah Jadi surganya Tuhan Yesus itu Lebih berkualitas Kalau surganya Nabi Muhammad itu Ya, masih ada pasar Ya, masih ada pasar Ray, ini Pak Ray juga menarik pertanyaannya Tidak ada satupun ayat di Al-Quran Bahwa Allah subhani menciptakan Rabbi Al-Masih Yesus Kristus Maka berbahagia lah orang yang mengenal Rabbi Al-Masih Ya, saya tanggapi ini Mica Ica Kalau Sudah sebenarnya saya perdebatkan ya Dengan orang Islam Bahwa kalau Yesus Kristus Isya Al-Masih di dalam Al-Quran itu Halik Dia yang pencipta Jadi tahluku itu Di dalam hal mencipta ya Menciptakan burung Jadi bukan kata Ya'alah yang digunakan Jadi Al-Quran itu mengakui Yesus Kristus Atau Isya Al-Masih itu Sebagai halik Yang saya pencipta Tapi saudara-saudara sekalian Ada hal yang tidak boleh Saya jelaskan lebih lanjut Terhadap masalah ini ya Akan terjadi kekacauan agama Kalau saya menjelaskannya Jadi saya membatasi Hal-hal yang boleh saya sampaikan Saya membatasi Karena memang di dalam Jadi kayak semacam undang Aturan-aturan yang sudah di Aturan Yang pakem Aturan itu pakem Dimana aturan itu Terilamkan ke dalam otaknya Seseorang itu yang mempelajari kebenaran Bahwa memang ada hal-hal yang Tidak bisa kita Tidak boleh dijelaskan kepada orang lain Saudara-saudaraku Akan terjadi kekacauan berpikir Kalau misalnya saya terlalu mendetail Menjelaskan tentang Al-Quran Demikian pula Al-Kitab Artinya Kalau saya mensinkronkan itu Kemudian agak terlalu mendetail Ini tidak boleh Ya tidak boleh Karena tetap Tetap bahwa ajaran Kristen itu Harus berbeda dengan ajaran Islam Ajaran Hindu harus berbeda dengan Ajaran Kristen Dan memang surganya juga berbeda-beda Ya surganya itu sederhana berbeda Deskripsi Surga menurut Islam Sangat berbeda dengan Deskripsi surga menurut Al-Kitab Itu berbeda Demikian pula Di kitab Hindu Itu berbeda Jadi kepada saudara Ray Saudara Ray Mudah-mudahan Ya Kemudian siapa Apa lagi Pak Tommy Menurut Taurat dan Injil Dosa harus dikebus Menurut Islam Dosa bisa ditimbang Dengan baik Dan berarti Al-Quran Berdiri sendiri Tidak ada kaitannya Dengan Taurat dan Injil Allah Bukallah Yahweh Ya begitulah Nunya saudara Jadi Tommy Wiyoyamoto Ya penubusan Jadi kalau saya sudah jelaskan tadi Bahwa kalau di perjanjian lama itu Potong Potong Kalau orang berdosa Ya potong Hewan Ya Kalau di Islam itu Ya ber Ya melakukan Amal-amal Lebih giat lagi Beramal Lebih giat lagi Beramal Kalau melakukan dosa Yang sebelumnya itu Bertaubat Jadi kalau pernah melakukan dosa Bertaubat Kemudian beramal lagi Lebih banyak lagi Ya di Ditambah-tambah amalnya Supaya nanti Lebih berat lagi Timbangannya Begitu Ya Itulah salah Salah satu Perbedaannya Kepada Saudara-saudara Yang mendengarkan Kirama ini Apalagi Ya Beda Pirdaus Dengan Taman Eden Ya Betul Sudah saya Jelaskan Kalau Pirdaus itu Berbeda dengan Taman Eden Sudah ada Video saya Yang satu Itu Kemudian Ya Rata-rata Tuhan memberkati Tuhan memberkati Bercelote Lagi Dr. Ibnu Sarlina Bercelote Lagi Profesor Dr. Ibnu Ya Terima kasih Buat Ibu Sarlina Ya Kemudian Pak Tommy Wijaya Wijotomo Protes Begitulah Faktanya Supaya manusia Bisa diselamatkan Daria Betul Sesuai dengan Alkitab Jadi ada Ada beberapa Komentar-komentar Disini Sudah sesuai Dengan Alkitab Ya 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 Jakram Bangkit Injil Mengajarkan Kasih Dan Injil Sudah sangat Sempurna Tanpa Bersentuhan Sangat Sempurna Tanpa Bersentuhan Dan berkait Dengan kitab lain Jakram Bangkit Injil Mengajarkan Kasih Dan Injil Sudah Ya Sebenarnya Sudah Sempurna Bahkan Kitab Taurat Yang menjadi Masalah Itu Adanya Problem Ya Adanya Misalnya Begini Kitab Taurat Itu Akan Diakui Juga Oleh Pengikutnya Musa Itu Sudah Sempurna Tidak Perlu Lagi Injil Yang menjadi Problem Pengikutnya Musa Itu Ada Yang Kurang Apa Namanya Ya Kurang Memahami Agama Atau Keluar Dari Jalur Agama Jadi Misalnya Orang Seduki Itu Percaya Kepada Berimam Bahwa Ada Tuhan Tetapi Tidak Percaya Kepada Hari Kebangkitan Itu Orang Seduki Jadi Kepada Saudara Saudara Cakram Yang Menyat 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 Bahwa Alkitab Sudah Sempurna Tidak Memeluk Ia Yang Menjadi Masalah Orang Kristen Di Jaman Nabi Muhammad Itu Banyak Yang Keliru Menjelaskan Alkitab Sama Sekarang Ini Orang Islam Sekarang Ini Banyak Yang Keliru Dan Itu Sudah Dibuatkan Oleh Nabi Muhammad Bahwa Di Akhir Saman Itu Islam Tidak Dikenal Lagi Jadi Situasinya Berulang Saja Itu Situasinya Berulang Jadi Kalau Kristen Kristen Itu Selama 600 Tahun Selama 600 Tahun Pada 600 Tahun Inilah Banyak Ada Orang Kristen Atau Banyak Orang Kristen Yang Sudah Agak Kurang Memperhatikan Agamanya Ya Begitu Mushab Bin Umar Tuhan Kok Kawin Ya Kepada Saudara Mushab Bin Umar Berarti Anda Belum Paham Perbedaan Tuhan Dengan Allah Surgama Itu Cuma Rumah Ini Tidak Boleh Saya Baca Surga Ini Pak Jeb Miptum Ini Mengatakan Surgama Itu Cuma Rumah Tempat Wanita Tunasusila Begitu Maksudnya Enggak Ada Bedanya Dengan Doli Di Surabaya Bedanya Satu Bayar Satu Gratis Tapi Sama-sama Betis Ya Sebenarnya Tidak Boleh Dikatakan Begitu Tapi Faktanya Seperti Itu Jadi Fakta Dari Hadis Hadis Itu Tapi Yang Jelas Begini Saudara Karena Ada Juga Hadis Nabi Muhammad Mengatakan Surga Itu Penggambarannya Tidak Seperti Apa Yang Pernah Dia Gambarkan Artinya Tidak Bisa Digambarkan Seperti Apa Yang Pernah Digambarkan Oleh Nabi Jadi Ada Kontradisi Disitu Jadi Kadang-kadang Nabi Mengatakan Di Surga Nanti Ada 800 Janda Ada Bidadari Dan Sebagainya Ini Hal-hal Yang Seperti Inilah Yang Sulit Saya Bela Dari Islam Karena Itu Hadis Karena Itu Memang Hadis Jadi Saya Sendiri Tidak Tidak Mampu Membela Hadis Hadis Seperti Itu Itulah Kalau Saya Masuk Di Apolo Rumah Apolo Christian RAK Saya Kadang-kadang Diam Saja Karena Memang Faktanya Ada Fakta Tertulis Ada Hadis Yang Tertulis Ada Di Buku Hadis Ya Saya Tadi Sampaikan Juga Di JMK Itu Masalah Itu Bahwa Umat Islam Sekarang Ini Akan Kesulitan Membela Ulama Jadi Sebenarnya Umat Islam Sekarang Ini Menanggung Beban Menanggung Beban Untuk Membela Itu Islam Akan Akan Kewalahan Karena Akibat Kesalahan Ulama Dulu Jadi Ada Kesalahannya Ulama Dulu Itu Yang Yang Mau Dibela Padahal Seharusnya Tidak Usah Dibela Ulama Dulu Itu Biar Katakan Saya Bahwa Ulama Itu Keliru Ya Saudara-saudara Sekalian Sudah Saya Kembali Lagi Ke Masalah Pengampunan Dosa Atau Penebusan Dosa Mudah-mudahan Ini Sudah Dipahami Dengan Baik Sehingga Tidak Ada Lagi Orang Kristian Yang Merasa Tidak Mampu Menjelaskan Karena Penjelasannya Saya rasa Mudah Saja Tapi Kalau Misalnya Anda Saya Anda Menjelaskan Kepada Umat Islam Itu Yang Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Kemudian Mereka Tidak Mau Percaya Masih Banyak Itu Bertanya Bertanya Lagi Begini Begini Ya Dijelaskan Saja Setelah Itu Tinggalkan Saya Lebih Suka Itu Begitu Bahwa Kalau Kita Sudah Jelaskan Otak Mereka Tidak Mampu Menerima Itu Ya Sudahlah Sama Dengan Sampai Sekarang Ini Masih Banyak Umat Saya Sudah Jelaskan Berkali Kali Masalah Tuhan Bahwa Asal Usulnya Itu Istilah Tuhan Bahwa Tuhan Yesus Itu Adalah Tuhan Itu Belum Bahwa Dari Salib Itu Dipelajari Apa Yang Tertulis Di Salib Mereka Belum Belum Sampai Hari Ini Dari Orang Orang Yang Saya Nasihati Itu Belum Mampu Juga Menerima Padahal Itu Sudah Sudah Jelas Sekali Penjabarannya Penjabaran Dari Sejarah Penjabaran Dari Segi Antropologi Bahwa Di Antropologi Itu Di Bahwa Manusia Dulu Menyembah Orang Misalnya Piraun Itu Disembah Oleh Rakyatnya Kalau Tidak Menyembah Itu Rakyatnya Ya Dipenjarakan Raja Raja Di Jawa Juga Begitu Dan Namanya Raja Itu Ya Disembah Saudara Saudara Sekalian Karena Saya Tidak Terlalu Ya Tidak Ada Lagi Yang Perlu Saya Jelaskan Mudah Mudahan Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Mudah Mudah Bermanfaat Dan Yakinlah Kepada Saudara Saudara Aku Yang Kripten Kalau Misalnya Ada Orang Islam Yang Saat Ini Saya Mau Singgul Satu Lagi Ya Jadi Saya Tadi Berdebat Dengan Goldian Yang Mengatakan Dia Gunakan Lagi Itu Ayat Itu Ya Itu Yang Digunakan Oleh Mu'alab 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 Islam Sesungguhnya Orang Orang Dari Ahli Kitab Itu Pinar Jahannam Halidina Pihak Abadah Ada Di Dalam Neraka Jahannam Itu Ditejukan Kepada Orang Ahli Kitab Yang Sesat Bukan Ditujukan Kepada Semua Orang Jadi Ini Sudah Berkali-kali Saya Jelaskan Sudah Berkali-kali Saya Jelaskan Orang Seperti Itu Kayaknya Muridnya Itu Halid Basalama Kayaknya Muridnya Halid Basalama Itu Yang Yang Suka Menggunakan Yang Tidak Memahami Tafsir Al-Quran Asbab Nusul Itu Di Dalam Surah Al-Bayina Itu Bukan Ditujukan Kepada Seluruh Orang Kristen Pada Waktu Turunnya Itu Ayat Tidak Mungkin Orang Kristen Di Roma Mendengarkan Ayat Itu Lama Baru Sampai Ketelinganya Orang Kristen Masa Selama Itu Terus Orang Kristen Yang Di Mesir Orang Kristen Yang Di Israel Kena Ayat Itu Tidak Ayat Itu Hanya Ditujukan Kepada Orang Yang Berinteraksi Antara Muhammad Dengan Orang Ahli Kitab Itu Bukan Begitu Orang Kristen Yang Di India Kena Juga Tidak Begitu Salah Itu Pikirannya Itu Ustaz Ustaz Itu Jadi Lawan Itu Saudara Saudara Yang Ayat Quran Surah Al-Bayin Itu Itu Yang Sering Digunakan Ya Saya rasa Cukup sekian Mudah-mudahan Ada manfaatnya Ya Sampai Jumpa Di Leng Waktu Lagi Ya Atau Atau Ada Apa Disini Pertanyaannya Pak Ibn Kalang Pak Rusdi Juga Sulit Mengerti Imam Kristen Pak Kalam Bisa Lihat Episode Pak Kalam Biar Biar Kalam Saja Yang Jelaskan Biar Abdul Pak Rusdi Ya Saya Sudah Agak Lupa Pak Rusdi Ya Harus Di Kar Kar Critical HIT Ya Ya Hidup Itu Indah Apalagi Ya Sekian Saudara-saudara Karena Kalau Saya Menjawab Semua Pertanyaan-pertanyaan Ini Tidak Mungkin Ya Jadi Jangan Takut Ya Jangan Takut Terhadap Ayat-ayat Al-Quran Yang Keliru Dijelaskan Oleh Ustaz-ustaz Itu Ya Kalau Ada Sesuatu Yang Penting Bisa Ditulis Di Live chat Atau Di kolom Komentar Jadi Misalnya Begini Kalau Masih Ada Dari Saudara-saudara Aku Yang Kristen Yang Masih Ada Ragu-ragu Misalnya Tentang Imannya Karena Dituduh Oleh Orang Islam Ya Anda Dituduh Oleh Orang Islam Blah 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 Terus Tulislah Di kolom Komentarnya Di video Ini Jadi kolom Komentarnya Di video Ini Mudah-mudahan Bisa Saya Berikan Jawabannya Ya Mudah-mudahan Saya Bisa Menjawabnya Karena Di kolom Komentar Dari Setiap Video Itu Sudah Ada Yang Saya Jawab Jadi Kalau Anda Punya Pertanyaan Yang Kayaknya Pertanyaan Itu Karena Akibat Daripada Tuduhan Orang Islam Itu Dia Gunakan Ayat Al-Quran Dia Menuduh Anda Sampaikanlah Di Kolom Komentarnya Video Ini Yang Saya Buat Malam Ini Mudah-mudahan Ada Waktu Untuk Membalasnya Dan Menjelaskannya Atau Saya Akan Menjelaskan Melalui Video Lagi Karena Kadang-kadang Ustaz Ustaz Itu Menjelaskan Ayat Al-Quran Itu Keliru Itu Perlu Diruskan Salah Satu Contohnya Ayat Yang Andalannya Umat Islam Itu Agama Islam Ini Sempurna Terjemahan Keliru Itu Terjemahan Keliru Itu Agama Islam Itu Sempurna Terjemahan Keliru Keliru Terjemahannya Itu Dan Masih Banyak Ayat Ayat Di Dalam Terjemahan Al-Quran Itu Yang Terjemahannya Itu Keliru Termasuk Sesungguhnya Agama Yang Diterima Di Sisi Allah Sesungguhnya Agama Yang Diterima Di Sisi Allah Adalah Islam Itu Terjemahan Keliru Terjemahan Keliru Itu Kemudian Masalah Murtad Kalau Masalah Murtad Itu Bukan Bukan Itu Murtad Dari Islam Terus Menjadi Kristian Bukan Begitu Tetapi Murtad Itu Dari Setiap Agama Itu Masuk Kategori Murtad Sebab Di Dalam Al-Quran Dikatakan Dinihim Yang Dikata Dinihim Tidak Dikatakan Dinul Islam Itu Terkait Dengan Murtad Itu Jadi Sebenarnya Banyak Yang Perlu Diperbaiki Di Dalam Terjemahan Terjemahan Al-Quran Itu Banyak Yang Keliru Banyak Yang Salah Terjemahan Ya Sudahlah Saudara-saudara Saya juga Capek Menjelaskannya Saya juga Sudah Capek Mudah-mudahan Ini Ada Mampatnya Terjemahan Sampai 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 Sampai